Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah empat kitab Injil dalam Alkitab. Kempat Injil ini menuliskan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah serupa dan memiliki alur yang sejalan dan dikenal sebagai Injil Sinoptik. Tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus, tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal akan pribadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda simbolis dan juga menggunakan majas gaya bahasa metafora, sehingga Injil Yohanes tidak dapat diartikan langsung secara harafiah. Injil Yohanes sangat menarik untuk digali secara mendalam, karena dalam Injil Yohanes banyak mengandung makna yang tersembunyi yang baru dapat dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Rasul Yohanes ingin menyampaikan kepada pembacanya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Pendeta Mangapul Sagala akan menggali keunikan Injil Yohanes dalam empat pertemuan STOJK Online, yaitu pada tanggal 28, 29 April, 5, dan 6 Mei 2021. Dengan tema, keunikan Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil lain. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera, dan ingatlah untuk selalu mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang kita kenal, agar mereka dapat juga menerima berkat dan dapat semakin mengenali Yesus. Kiranya Yesus semakin dipermuliakan dan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Salam STOJK